Gara-gara Hoopa, Shiny Dayalga muncul dan ngamuk sekarang di Pokemon Go! Hey, 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 hello trainers out there! Ketemu lagi sama Profesor Aduh. You're up on the battle, but you're friends on the rest di Pokemon Go Adventure! Jadi, hari ini kita punya event baru. Sebelum kita mulai, aku terangin dulu kenapa bisa ada event ini ya. Jadi, di pengumuman dari Pokemon Go sendiri ya, dia bilang bahwa kemarin ya, kan Hoopa datang ya, Hoopa datang terus ya dengan ringnya itu ya, karena dia adalah Pokemon yang suka buat onar ya, bikin kacau, bikin ribut ya kan. Dia itu menyebabkan Pokemon-Pokemonnya sendiri pada datang ya dikeluaran dari ringnya itu. Kalau kalian pengen nonton keseruan dari Pokemon Go Festival kemarin, pas kejadian itu terjadi, kalian bisa klik video ini, atau kalian bisa lihat di video aku yang lain yang beberapa video sebelum ini. Karena, Pokemon-Pokemon Legendary pada keluar pada saat Pokemon Go Festival 2021. Nah, sekarang ternyata ya, diberitahukan di sini bahwa Hoopa itu sering bikin kacau, sering bikin keributan. Nah, sekarang keributannya adalah dia ngisengin Dialga ya. Dialga, the temporal Pokemon ya, Pokemon yang menguasai, mengendalikan waktu, itu diisengin loh sama si Hoopa. Kan, gila ya si Hoopa tuh. Hehehe. Nah, karena si Dialga itu diisengin, makanya dia sekarang keluar di Raid Battle tier 5 ya. Dialga keluar, ngamuk ya, dan sekarang untuk pertama kalinya, kita memiliki shiny form dari Dialga yang keren banget, warnanya hijau. Wow, aku harus mengalahkan Dialga dan aku harus mendapatkan shiny Dialga itu titik. Nggak mau tahu, harus dapet karena keren banget. Wuh, warnanya hijau ya. Wuh, keren banget. Oke, nanti kita akan Raid. Tapi sebelumnya aku akan melanjutkan dulu serta yang tadi. Nah, karena Dialga diisengin ya, karena Dialga itu Pokemon yang mengendalikan waktu, gara-gara dia diisengin, jadi waktunya jadi kacau balau. Ya, kacau balau di dunia per-Pokemonan ya kan. Hehehe. Jadi, Pokemon-Pokemon dari era-era yang berbeda, itu pada bermunculan. Ya, nanti ya. Yang pertama adalah Pokemon prasejarah. Ya, itu Pokemon-Pokemon yang dari zaman dulu-dulu gitu. Yang bentuk-bentukannya kebanyakan mirip dinosaur ya, mirip dinosaur ya. Misalnya, itu adalah Cranidos dan juga si Sildon ya. Cranidos itu mirip banget dinosaur yang palaknya keras itu. Siapa ya namanya, aku agak lupa. Pokoknya yang palaknya keras gitu. Terus kalau si Sildon itu mirip sama, kalau menurutku mirip Triceratops ya. Jadi Triceratops itu yang palaknya ada kayak tamengnya gitu ya kan. Apalagi kalau dia di-evolve menjadi si Bastiodon ya. Palaknya berbentuk shield ya, namanya Sildon. Itu ya. Dan sekarang rilis untuk pertama kalinya Form Shiny dari Cranidos dan juga Form Shiny dari Sildon. Mantep banget ya kan. Aku suka banget loh, Shiny Cranidos. Kadang warna merah gitu ya kan. Terus nanti kalau di-evolve jadi rampart, terus juga keren, palaknya merah. Keren, aku suka pokoknya. Semoga bisa dapet ya. Selain itu kalian juga silahkan nangkep Cranidos sebanyak mungkin. Gunakan Pinaberry. Karena memang Cranidos itu Pokemon yang berguna. Bisa kalian gunakan untuk keren. Salah satu attacker tipe Rock yang bagus banget. Jadi aku sarankan untuk kalian menangkap Cranidos. Memperbanyak Candy dan juga XL Candy-nya kalau bisa. Lalu yang selanjutnya adalah seperti Pokemon Aerodactyl. Kalau Aerodactyl itu kan jelas bentuknya Pokemon Terbang Dinosaurus itu ya. Namanya apa ya yang zaman dulu ya? Pokoknya mirip Jinosaurus yang bisa terbang itulah. Aku lupa namanya. Lalu ada si Lilip ya. Lilip itu mirip tumbuhan purba ya. Lilip itu juga dari prasejarah. Terus ada juga serangga yang namanya Anorid ya. Anorid itu juga kayak serangga zaman dulu lah ya. Jadi itu. Habis itu ada juga si Omenite ya. Omenite itu adalah kayak siput bercangkang rock ya. Siput batu zaman dulu. Nah itu seperti Omenite. Terus Kabuto juga. Kabuto mirip apa ya. Mungkin kayak kecowak. Kecowak zaman dulu ya. Jadi memang makhluk-makhluk dari zaman prasejarah. Lalu ada juga Baltoi ya. Baltoi itu bentuknya kayak apa ya. Monster. Bukan monster sih. Kayak kepercayaannya suku-suku di masa lalu. Apa aku lupa? Pokoknya seperti itu. Jadi itu adalah Pokemon-Pokemon dari zaman yang lalu-lalu ya. Dan kemudian itu kacau dengan Pokemon dari zaman masa depan juga ya. Dengan Pokemon yang bertipe-tipe atau berdesain seperti dari masa depan. Misalnya ada Kling ya. Kling kan bentuknya kayak hmm.. Skrup atau apa ya. Kayak besi-besi di mesin jam gitu. Itu kan dari zaman masa depan. Maksudnya kan mesin ya. Mesin kan dari masa depan gitu ya kan. Terus ada juga si Voltorb. Voltorb karena dia bola listrik ya. Karena listrik ditemukan di masa depan. Mungkin maksudnya gitu kali ya. Sama si Niantic ya. Dan kemarin aku dapet Shiny Voltorb untuk pertama kalinya loh. Aku seneng banget. Sebelum mulai eventnya aku mau dapet Shiny Voltorb duluan ya. Mantep banget aku seneng banget. Kemudian Porygon. Kalau Porygon jelas bentuknya kayak robot gitu ya. Jadi dia pasti dari masa depan ya kan. Terus ada Magneton ada di Raid juga. Dan itulah beberapa contoh Pokemon yang dari masa depan lah ya. Terus juga ada Pokemon yang entah dari mana. Yaitu ada Unown bentuk U. Karena ini adalah event Ultra Unlock. Jadi ada Unown bentuk U. Ada di Raid Battle Tier 1. Dan dia bisa Shiny kalau kalian beruntung. Silahkan kalau kalian mau mencari Shiny Unown U dari Raid Battle Tier 1. Oke jadi itu tadi adalah Pokemon-Pokemon yang keluar di event Ultra Unlock Part 1. Yaitu adalah Time ya. Haaah. Dialga udah dateng. Shiny Dialga udah dateng. Sekarang waktunya aku mabar ya. Aku akan mabar mencari Dialga. Buat kalian yang udah support channel ini ya. Di Saweria.co. Garjmering Aduh Dito. Terimakasih. Hadiahnya adalah mabar sama aku. Let's go. Buat kalian yang mau dukung juga silahkan dukung disana. Nanti kita bisa mabar bareng. Mantap. Let's go. Ini dia, Dialga. Aku udah pake baju ungu-ungu biru ya. Untuk ready banget nge-raid Dialga. Let's go. Masuk untuk raid. Kita langsung nge-raid Dialga. Wuhuu. Go. Aku pake Groudon ya. Groudon Shiny Groudon. Karena dia tipenya adalah ground. Jadi si Dialga ini. Karena tipenya adalah steel and dragon. Makanya dia lemah terhadap serangan. Tipe ground. Dan juga tipe fighting ya. Kalian jangan mengambil salah satunya aja. Ini banyak banget yang salah ya. Wah dia kan tipe steel kak. Jadi aku serangnya pake tipe fire. Karena steel itu lemah terhadap fire. Oh tidak bisa begitu. Kisana. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia itu memiliki tipe dragon. Maka kalau dia terkena serangan fire. Itu akan resist ya. Jadi dia akan tahan terhadap serangan itu. Jadi kalau kalian pake serangan fire. Hasilnya adalah minus 1 ditambah 1. Netral ya. Seperti yang aku udah terangin di video yang sebelumnya. Kalau kalian mau tau. Kalian bisa cek di video-video yang sebelumnya. Jangan juga gunakan serangan tipe dragon kak. Dragon kan efektif mengalaman dragon. Oh tidak bisa seperti itu ya. Karena steel itu akan resist terhadap serangan tipe dragon. Jadi yang akan kalian hasilkan itu adalah serangan yang netral damage. Ya kan. Makanya gunakan yang super efektif aja. Super efektif misalnya apa? Serangan ground dan fighting. Serangan ground dan fighting misalnya seperti apa? Misalkan seperti Conkelder ya. Mechamp. Bisa juga. Lucario. Bisa juga dengan serangan-serangan tipe fighting. Kalau misalkan yang ground seperti yang aku tadi pake ya. Misalkan kayak. Grodon. Terus abis itu Garchomp. Terus. Rhyferior. Dengan tipe ground dan lain-lain. Oke. Kita menang melawan. Dialga. Dialga. Ya. Dialga please. Yo. Pertama kali apakah bisa langsung shiny Pokemon ya. Wuh. Ini temen-temen yang mabar ya. Let's go. Get ready. Siap-siap. Go to bonus challenge. Shiny Dialga. Alah. Biru ya. Belum shiny. Belum hijau. Meskipun begitu. Dialga memang keren banget sih Pokemonnya ya. Bentukannya gak gampang. Langsung lanjut ke raid yang kedua. Mabar bersama temen-temen yang udah support Sawer ya. Oke. Done. Summary-nya seperti ini. Total 19 bola. Go to bonus challenge. Shiny. Oh my God. No. Masih belum shiny yang kedua. Oke. Done. Yang ketiga. Kita ajar pake shiny Mecham. Oke. Final Strike. Lumayan. Dapet penghargaan. Go to summary ya. Langsung kita cek. Apakah. Rate yang ketiga. Dapet shiny. Dialga. oaah. Not shiny. Looks ya. Dua, dua, tujuh, Tiga. Still not shiny. Sudah mulai sore ya. apakah perjuangan aku akan mendapatkan shiny dia style soffin styleku keren banget posisi gitar let's go shiny style soffin 2260 hingga malam menjelang masih belum shiny shiny gak tuh 2268 gak handle gak shiny terus terus sampai malam sampai pol sampai jam 9 cari cari let's go oh dapet the big one ya bawa pokemon paling besar katanya oke lah ya come on sekarang waktunya aku harus shiny dayalka oke go to summary dapet 17 bola ini dia ini dia ini dia ini dia nextnya ku summon kau shiny dia sampai malam sampai malam ini di pagi oh my god let's go 17 bola 17 bola go to bonus challenge let's go 2291 oke pasti IV nya lumayan bagus tapi hitam no hari pertama zong no shiny at all gila loh dari pagi sampai malam gak dapet coba kalian tulis di komen ya apakah kalian udah mendapatkan shiny dial gak atau belum oke coba kalian tulis di komen kalian udah punya shiny dial gak atau belum yang warna hijau yang keren banget itu aku gak dapet dapet ya yaudah kalau gitu berarti mau gak mau video ini harus kulanjutkan lagi besok ya gak bisa langsung upload besok aku harus rate lagi harus dapet oke sampai jumpa besok welcome to day 2 kemarin ada yang salah kenapa aku pakai baju biru ungu ya harusnya aku pakai baju hijau ya kan karena aku tuh mencari dialga warna hijau dialga green dialga shiny dialga gak apa-apa kemarin gak dapet hari ini harus dapet let's go kita rate dialga ayo dialga sudah menang ya mabar dan menang thank you yang udah mabar ijo 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 go to bonus challenge ijo oh oh not ijo not ijo rate number two mabar number two let's go oke oke dapet ya final strike lumayan go to summary ijo bonus challenge ku pasti ijo asek di invite dari temenku yang ada di jepang yang invite di gym pokemon center jepang ini dia liatkan 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 nah ini dia pokemon center jepang kalian liat di atas ya gambarnya adalah pikachu terus ada siapa itu tour tweak ya oke ready to rate di pokemon center jepang ya diundang sama temenku yang ada di jepang let's go kita rate di gym pokemon center jepang melawan dialga kita hancurkan kita kalahkan ya jadi kalian tuh bisa di invite ke luar negeri kalau kalian memiliki temen dari luar negeri dan memiliki remote rate pass warna biru ya oke menang ya apakah gym dari pokemon center jepang ini aku bisa mendapatkan shiny daya ke warna ijo 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 let's go go to bonus challenge ijo rate di jepang pokemon center pun tidak membuat aku mendapatkan shiny daya ke really niantic really dapet 4 XL candy bagus nah ini aku liatin ya tuh aku remotely count at a rate di japan tapi nangkepnya di indonesia seperti itu ya kalau kita rate di luar negeri next mabar kita liat apakah bisa mendapatkan shiny daya ke go to bonus challenge ijo 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 gak ijo ijo gila kali ijo kau ijo tidak ijo juga go to bonus challenge 17 bola ijo please ijo sekali aja 2263 still not green gak ijo ijo lho ambil mes aku please kasih lah aku yang ijo gitu ijo ijo teling apa ya dosaku tuh apa tuh sampai dapet hardest hitter loh yang attacknya paling banyak attacknya paling gede masa gak dikasih dialga ijo yang bener aja koneanting hardest hitter ini yang paling mantep ya let's go serangan terbesar mengangkat dialga dan ijo wow wow 2217 cp terburuk sepanjang masa 2217 itu berarti statsnya 10 10 10 itu adalah yang paling jelek yang kalian bisa dapetkan dari raid hardest hitter dikasih dia paling jelek gila kali 19 bola go to pengeras ijo tetep gak ijo 2286 tetep gak mau ijo oke kita raid lagi malam ini setelah sore sore aku beristirahat dulu saking gilanya malam hari datang kita cek tanpa henti raid tanpa henti non stop 19 bola ijo malam hari pun tetap tidak ijo 2279 wow dahlah biru aja terus udah capek aku ya ini rata udah sampe malem loh ya masih biru terus biru terus capek loh nunggu ini kemarin hari pertama zong hari kedua sampe malem zong juga gitu bener-bener gila nyari diaga susah bat ya mana gak dapet hadiah lagi gak dapet reward ini oke 19 bola biru biru ber trainee laburus kemarin gila dedi laman 2-2-4-7 Akhirnya Cari-cari 2 hari Sampai malam kedua Baru dia muncul Dialga Shiny Dialga yang sangat susah Temenku 46 rate Baru dapet Shiny Dialga Anaberry Tambah Candy Excellent throw Tentunya Critical Catch Bahkan gila Dialga Shiny 6 Candy 3 XL Akhirnya Si Ijo yang keren banget Ini Ini yang ku cari-cari Ya kan Shiny Dayalga Shiny Terbaik Ya Gila keren banget Shiny Dayalga Shiny Rayquaza Itu Duh IV-nya gak apa-apa Nanti akan aku lucky trade Temen-temenku Biar IV-nya Semoga bisa lebih bagus Ya Woo Shiny Dayalga Yang sangat gagah Ya Pokemon Steel and Dragon Penguasa waktu The Temporal Pokemon Yang Ijo Baju Ijo Membawa Dayalga Ijo Hmm Ingat bahwa Dayalga itu Memiliki kekuatan Yang mantap sekali Jadi kita bisa Menggunakan dia Di Raid Maupun di PvP Master League Dan untuk Memaksimalkannya Ya Dialga dari Raid Level 20 Kalau sampai ke level Mentok 50 Membutuhkan 475.000 Stardust 248 Candy Dayalga Dan juga 296 XL Candy Totalnya itu Kalau kalian memiliki Dayalga Dengan kekuatan Paling maksimal Jadi perbanyak Rate Dayalga Ya Main sama temen-temen kalian Atau kalian bisa Mabar sama aku juga Dapatkan semua ini Maksimalkan Dayalga kalian Langsung kita Ganti badi Ya Ini dia Dayalga Ijo Yuu Gila Kali Loh Ya kan Shiny Dayalga Ijo Keren banget Gak tuh Keren banget Gak Lega banget Aku punya Shiny Dayalga Gak Geren banget Mantap Kemarin Sebelum Dayalga Ini keluar Aku juga Sempet Dapat Shiny Mewtwo Ya Pas Perpisahan Mewtwo Aku Mabar Dan aku Dapat Shiny Mewtwo Jadi kemarin Dapat Shiny Mewtwo Ijo Sekarang Dapat Lagi Shiny Dayalga Ijo Aku Seneng Banget Ya Yaudah Jangan Jangan lupa Buka Buka Untuk Mencari Info-info Tentang Games Lifestyle Anime Manga Esports Dan lain-lain Oke Jangan lupa Juga Untuk Follow Social media Dari Dunia Games Buat Buat Kalian Yang Gak Mau Ketinggalan Info Dan Event Pokemon Go Kalian Bisa Follow Instagram Aku Dan Cek Terus Instastory Yaudah Sampai jumpa di video yang selanjutnya See you on the next raid On the next battle On the next adventure Ciao Sampai jumpa di video